Jadi secara konstitusional, Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah Presiden dengan tugas untuk menjaga pertipan, menegakkan hukum, keamanan masyarakat. Jadi berkaitan dengan politik keamanan. Di dalam praktek, kami melihat ada Kepolisian Republik Indonesia yang setia pada garis merah putih. Ada yang kemudian karena pengaruh kedekatan Pak Alistio Sikir dengan Pak Jokowi, akhirnya bergeser menjadi parcok. Kemudian ada juga yang abu-abu. Ini saya pertanggungjawabkan secara politik, secara hukum, maupun secara sosial. Karena itulah yang kami temukan. Hanya banyak pihak-pihak yang tidak berani mengungkapkan kebenaran itu. Ketika PD Perjuangan selalu menyampaikan spirit Satyam Eva Jayate, maka apapun resikonya itu sebagai tugas patriotik partai, itu kami akan jalankan. Di beberapa wilayah, fenomena parcok itu digerakkan secara masif. Karena itulah pada kesempatan ini, kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia. Agar kapal Republik Indonesia tidak keras, maka mari kita jaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita, keberanian kita untuk berbicara. Sehingga Republik Indonesia yang dipertaruhkan dengan susah bayah oleh pendiri Republik dapat tegak kokoh berdiri.